Terus biasa, dan ini juga dalam orangnya. Wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi nampak terjun langsung bersama ratusan ASN serta petugas kepolisian Pores Sukabumi Kota, Kodim 0607 Sukabumi, serta relawan sosial kemanusiaan lainnya untuk melakukan pembersihan sisa-sisa material lumpur dan sampah yang masih nampak memenuhi rumah-rumah warga di lokasi bencana tersebut. Diharapkan dengan dilakukan kegiatan pembersihan secara bersama-sama ini, bisa segera membantu memulihkan lokasi bencana yang diterjang banjir beberapa waktu lalu. Wali kota Fahmi mengatakan, masing-masing satuan perangkat kerja daerah mengutus sedikitnya tiga personilnya untuk mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. Pasca terjadi musimah, dan khusus untuk hari ini teman-teman dari seluruh SKPD kita kerahkan dalam kerahkan tadi, mengangkut barangkal, mengangkut sampah, sehingga warga masyarakat bisa beraktifitas kembali lebih baik. Hari ini sekitar 120 lebih ya personil yang diturunkan, khusus dari aparatur. Belum dibantu teman-teman relawan yang sangat banyak gitu ya, kemudian juga oleh masyarakat sendiri juga mereka ikut membantu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Rita Fitria Ningsih mengatakan, sesuai arahan wali kota Sukabumi, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi akan membuka posko kesehatan. Hingga saat ini, sepanjang proses evakuasi bencana yang dilakukan, memang sudah terdapat warga sekitar lokasi bencana yang mengeluhkan kondisi kesehatannya, mulai dari penyakit diare hingga infeksi saluran pernafasan. Merupakan penyakit yang dikeluhkan warga, terdampak bencana di kecamatan Baros ini. Bahwa posko kesehatan untuk tanggap darurat ini juga akan tetap kita buka sampai selesai tanggap darurat ini diketapkan oleh pemerintah. Dan Alhamdulillah, kita akan ketersediaan tenaga, maupun sumber daya merupakan obat, sesuatu sarana yang lain, Alhamdulillah tidak bisa. Hingga saat ini, pemerintah Kota Sukabumi masih terus menyediakan posko bencana banjir yang berada di Kelurahan Jaya Raksa, kecamatan Baros. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.